Halo Nah udah ada yang join, Halo selamat malam teman-teman planners Hai Romy Aku mau nyapanya yang kenal Mas Anang, Suga Mac, Novi, Senobimu, Tita, Penalar Halo, Utit, C, Novi, Maru Waduh banyak nih Halo apa kabar semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat Kita nungguin Mbak Wina sebentar Udah jam 7 ya, jadi mestinya sih udah Udah apa namanya Udah ready Denisnya udah ada Wah oke Mbak Wina mana nih? Kita langsung Halo, hai Rika Eh aku tulis dulu Ini dia Mbak Wina panjang umur Kita tulis dulu topik Halo Mbak Wina Sebentar aku coba Denis udah minta join Ah udah minta join, oke Begitu Ah oke I'm Mbak Wina Beginilah nasibnya kalau Instagram live-nya sekitar 3 bulan sekali ya Jadi tiap mulai pusing lagi Lupa caranya ya dasar Hai Dan Hai Salam kena Ada tamu ya hari ini asik Iya, iya, iya Betul Silahkan Em, topiknya maaf hari ini ngobrol kita hari ini Aku tulis dulu sebentar Sebelum keburu hilang Di judulnya Supaya kalau ada yang belakangan join Ini ya Ini kalau dia kabur Tolong Iya, jangan kabur dulu Saking banyak yang ngejoin Halo Sebelumnya Sebelum mulai Kita bahas-bahas dulu dikit ya Mbak Wina apa kabar Denis apa kabar Hai Baik juga Mbak Agak ini gak sih Agak sedikit Udah mulai cemas-cemas gitu ya Kayak Instagram story Isinya udah mulai agak serem-serem Betul Sebulan-sebulan lalu Kayaknya gak apa-apa gitu ya Jadi Aku juga Aduh Kita skip dulu kali ini Instagram story Kita mendingan igelize aja Jadi Ada Udah ada teman-teman yang Teman-teman yang Dua tahun terakhir bertahan Gak ketularan Sekarang ketularan Tapi Dapet kabarnya sih mereka Very Very mild Jadi mudah-mudahan ini WC cepat selesai ya It has to be out of the way gitu Iya ya Udah ya Udah mau tahun ketiga ya Udah hampir dua tahun gitu Kayaknya udah Udah mau dua tahun Udah berusaha juga Beneran daripada ngomongin Pandemi Kita ngomongin MST aja Yang terbaru Yang teranyar Iya Yang lagi hype banget Jadi hari ini kita Mau ngomongin Apa sih NFT gitu ya Terpaksa harus Ikut ngomongin Deniz soalnya Kita harus Apa tuh Harus up to date Yang Mbak Wina ya Harus relevan gitu Dan kalau misalnya nanti Aku Aku atau trainer lain Atau termasuk Mbak Wina Ngajar Kalau kita ditanya Mesti tau juga ya Mbak Dikit-dikit ya Jadi kita hari ini Memutuskan untuk Mengundang Pakarnya gitu Aku baru aja Lihat-lihat tadi Fitnya Deniz Tadi pagi Wih isinya kata-kata Semua gini nih ya NFT Metaphors Wah kayaknya asik Nanti malem nih Aku sebenernya Niatanya mau belajar dulu Tapi kok kayaknya Agak sulit ya Nanya Deniz aja langsung Pengantarnya yang paling gampang sih ya Sebenernya apa sih ini NFT ini Jadi aku udah terima beberapa DM Karena aku tadi ikut ripost Semuanya pengen paham NFT Dengan bahasa simple Dengan bahasa yang Apa namanya Bahasa jalanan gitu kali ya Deniz ya Bahasa yang gampang gitu Jangan yang ilmiah banget Gimana Deniz? Siap Oke ini analoginya ya Ini analoginya ya Jadi gini Banyak yang seling menyalahartikan bahwa NFT itu adalah gambar Gitu loh Bukan sebenarnya Sebenarnya bukan Tetapi NFT itu adalah Ini analoginya ya Itu adalah sebuah Kontrak atau Apa ya Ijasa atau sertifikat digital Yang menempel pada Sebuah aset digital Atau benda digital Iya kan Untuk menyatakan Bahwa siapa yang menjadi Pemiliknya sekarang Atau siapa aja Yang pernah menjadi pemiliknya Bahkan transaksinya dulu Berapa Jual belinya Itu tercatat Di dalam smart kontrak tersebut Tapi yang dicatat Di smart kontrak tersebut ya Yang dicatatat ya Itu biasanya tuh Alamat Dompet digital kita Jadi kalau misalkan saya Beli anak di darin bak Gitu ya Nanti tercatat tuh Bahwa saya Beli karya digital Ini Senilai sekian Ethereum Atau berapapun Kriptonya Dan itu dilakukan Pada tanggal sekian Gitu Itu kelihatan Oke Kalau saya jual lagi Nanti ke Mbak Mbak Lidwina Gitu Nanti bisa juga Gitu loh Di catatannya ada Ada Di catatannya ada Tapi yang asik Dari NFT ini adalah Dia bisa secara otomatis Memotong royalti Dari setiap hasil penjualan Oke Yang terima royaltinya Siapa Maksudnya Yang pertama bikin Apa Tangan-tangan berikut Ikut kebagian Dan bagaimana Ya pastinya Yang pertama bikin Karena Misalkan saya bikin nih Harganya 100 Gitu ya Terus dijual Dibeli sama si A Harganya 100 Saya gak dapet royalti Karena kan dia Baru tangan Tangan pertama Tangan pertama Pembeli tangan pertama Nah pembeli tangan kedua Ya Beli dari tangan pertama dong Nah rupanya tangan pertama Mau cuan nih Dia jualnya harganya Semilai Misalkan ya 500 Gitu Langsung lima kali lipat Luar gitu kan Tapi laku Nah 10% dari 500 tersebut Larinya ke saya Karena saya menyatakan Di awal Di kontrak tersebut Bahwa Hey 10% itu adalah Jatah royalti saya Berapapun nilai penjualannya nanti Gitu Oke Jadi yang jelas Ini bukan gambar Tapi tuh kayak ada Apa ya Keposifikannya Gitu ya Keposifikannya Bentuknya digital Dan Salah satu Apa yang Gitu Tadi kita kebagian royalti ya Kalau misalnya dia berpindah tangan kan Kayak jejaknya tuh Kayak kita masih kebagian lah Gitu Berarti kan itu kan Kayak ada Ada kepemilikannya Kepemilikan apa Intelektual gitu kali ya Karena kita yang punya Awal-awal Yang bikin Iya Betul Jadi kalau misalkan kita cek Misalkan yang paling Keren kemarin itu kan Kasusnya Kayak Si Gozali kan Nah Itu Banyak yang bilang Katanya dia dapat puluhan miliar Bahkan ratusan miliar Enggak sih Gitu Sebenernya enggak Dia itu cuma dapat Total-total tuh Pas di minggu pertama Itu cuma 1,8 miliar Dari penjualan awal Tangan pertama Dan Royalty yang terjadi Setiap harinya Ketika ada transaksi Jual-beli Gitu Oke Jadi bukan total nilai transaksinya Tapi ada bagian Di yang tangan pertama Plus si Royalty Tadi Oke Dan aku suka Karena udah Dia declare Bayar pajak Gitu-gitu ya Biar enggak Rijut ya Iya Itu asiknya itu Kalau mau tahu Tadi Gozalinya dapat berapa Tak kasih tahu nih Berapa Oh berapa Nih tak kasih tahu Caranya gampang Sebenarnya Nah ini Keindahan dari blockchain ini adalah Transparan Keindahannya adalah transparan Jadi semua Tercatat sama Blockchain Dan bisa diakses Nah seperti ini Kita masuk di OpenSea Di sini kita bisa lihat bahwa Volume traded ini Maksudnya adalah Transaksi total yang terjadi Untuk karya Gozali ini adalah 391 Floor price adalah Harga paling murah Oke 0,143 Ethereum Lebih tepatnya tuh Polygon Ethereum gitu Nah Nah itu ntar bisa dijelasin lagi Agak lama Nah Terus kita lihat di sini Activity-nya Di sini kita bisa lihat Tiap hari dia dapat berapa Nah kayak misalkan ini Number of sales ada 48 Volume-nya 8,6 Ethereum Di tanggal 16 Januari Berarti bisa dibilang Tanggal 16 Januari ini 10% dari volume Itu lari sebagai royalti ke Gozali Gozali Oke Nah ini dia tiap hari begitu tuh Satu hari ada yang 2,5 Ethereum Ada yang 2,1 Ada yang 1,8 Kemarin mungkin agak turun Imlek mungkin Gak ada yang beli gitu kan Nah ini sekarang terakhir 0,3 Udah makin turun Mungkin sudah Trendingnya udah lewat gitu kan Tapi dia tiap hari Selalu ada nih disini Bisa kita laca Jadi transaksinya NFT Gozali ini Masih jalan ya Den? Masih jalan Sampai per tanggal Februari tanggal 1 Keluarin ya Ada catatannya disini Oke Oke Tadi Dennis ada sebut-sebut Ethereum gitu ya Atau lagi poligon Ethereum Yang katanya kalau diceritakan Agak panjang Kenapa sih belinya Mesti pake Apa tuh Kenapa gak bisa beli pake Aku gak tau apa ya US dollar aja gitu Atau kita misalnya Paypal aja Atau apalah gitu ya Maksudnya Kenapa harus pake si Mata uang-mata uang Crypto itu Karena gitu ya Ya karena memang OpenSea ini adalah Market Benda-benda Digital Yang Yang terdaftar Yang apa ya Yang terintegrasi Dengan blockchain Gitu aja Dan karena dia terintegrasi Dengan blockchain Dia bayarnya Pake crypto Dan kebetulan OpenSea ini Memang Apa ya Crypto yang paling Banyak dan dominan Dipake di OpenSea Adalah Ethereum Sebenernya Ada macam-macam Dan kebetulannya memang Yang menarik itu Si teknologinya ya Dan Jadi kita tuh Suka terjebak Sama Oh bisa transaksi Gambar digital Gitu Jadi kan terjebak Kesitu ya Pola berpikiran Bahwa ini adalah Gambar digital Bisa ditransaksikan Padahal sebetulnya Si teknologi blockchain Di belakangnya itu Yang penting Dan menjadi menarik Dan jadinya Mesti dipelajari Gitu Biar paling gak Mudeng lah gitu Ngerti gitu Kalau ini bukan cuman Gambar doang Kalau mau gambar doang Kan bisa klik kanan Save as Iya Ini ada loh Aku beli Mobil digital Yang bisa aku pake Di dunia digital juga Aku mau kasih tau gak Oke Oke Makin seru Di open sih ada Nama lapaknya Lapa sih Ya nama Ini ya Nama lapaknya Bener-bener Nama sellernya Ya nama sellernya Refreshing Refreshing Dia jualan mobil Nah Mobil-mobil ini Ya Bisa kita beli Ya Terus gambarnya Kita pajang Di galeri digital kita Tetapi Kalau kita masuk ke Websitenya Si Refreshing Kita bisa Main game balapan Pake mobil ini Dan Dan Kalau kita Ikut Balapan yang berbayar Ya Dan kita menang Kita dapet duit Dari situ Oke Oke Dan ini harga mobilnya murah Sumpah Dan ini Macem-macem In US dollar terms Itu berapa Den Gue kan gak Belum paham Si Berapa Ethereum Berapa Tezosnya In US dollar terms Itu berapa Ini segini nih Cuma 5 dollar Yang ini Lebih murah Dari 5 dollar Oke Oke Mau yang Beli mobil 5 dollar Ya Mbak Wina Dapet mobil Dan bisa dipake Game racing Seru banget Iya Tapi ada lagi nih Ada lagi nih Kita kasih tau Yang lebih mahal Kita kasih tau Yang lebih mahal Ya Sebentar Mana ini Oh Sebentar Wah ini palsu Nah ini Hati-hati ya Temen-temen ya Dia open sini Banyak juga yang palsu Jadi dia jual Jual apa namanya Jual karya-karya Orang lain Atau bahkan Jual Apa namanya Barang-barang digital Punya orang lain Pas kita beli Ternyata gak bisa dipake Atau valuasinya jadi turun Gitu Itu hati-hati ya Banyak banget yang palsu Nah ini Ini asik Ya Z Run Tau gak Wina ini apa Tau gak Mbak Ini apa Enggak Dia jual kuda pacuan digital Oh Oke Jika kita balapan kuda Tapi digital gitu ya Betul sekali Ini Ini kayaknya cocok buat pandemi Mbak Wina ya Jadi kan semuanya pindah digital gitu Jadi kita gak usah berumur Semakin Semakin Timing Timingnya tuh pas banget gak sih Dan Pas banget gitu loh Orang lagi pengen Apa namanya Gak bisa keluar rumah Tapi dia pengen Punya Seneng-seneng gitu Pengen Mungkin dia pengen Balapan mobil Gak bisa Pengen Judy di arena balap kuda Gak bisa Akhirnya Dia Indah semua klien Tapi jadi Segala macam Possibilitiesnya Itu yang endless Yang menurut gue menarik Tadinya dipikir Cuman Oke Jadi ini Buat yang termesok Gue sama Emir Alda Sama Mas Dondi Itu sempet recording Ngebahas tentang Cryptocurrency Sampai 2 episode Khusus buat NFT Kita sampe bikin 1 episode sendiri Nah disitu tuh kita bahas Dan yang jadi contoh Paling gampangnya Waktu itu adalah Suamiku itu Mas Dondi itu Kan Anak basket banget ya Nah dia tuh koleksi Kartu basket Dari jaman SMP Yang masih bentuknya kartu Yang Shaquille O'Neill Ada emas-emasnya Menurut dia tuh keren banget Ternyata Kalau itu mau dijual Secara fisik Itu harus ada kayak Verifikasinya dulu Dan dikirim ke Amerika Bo ngirimnya aja PR banget Nah sekarang Sekarang Udah mulai Ada NFT-nya NBA Yang top shop itu Dan itu Membuat Fandom NBA itu Berkembang Melebihi Fandom sebelumnya Jadi Sampai ada gamesnya Sampai ada gamesnya Kayak challenge Minggu ini Harus pada nonton Games yang mana Abis itu nanti Tepat tebakan Nanti lo dapet hadiah Bagus itu Itu bagus itu Awalnya kan Awalnya yang gue kenal NFT dari gitu Abis itu Mulai ngobrol sama PNOT Si Om legend yang ada di New York Yang menceritakan Kalau Dia kerja sama Gary V Dan mereka udah ada Divisi khusus NFT Bener-bener Divisi sendiri Buat NFT Yang Gary tuh Doodling terus dijual Terus caranya dia adalah Jual NFT itu Nanti beli 12 buku Beli Ada yang beli 100 buku 100 buku Bakal diapain Gue bilang Tapi orang Ya namanya ngefans ya Sama Gary V Ya dikerjain aja Jadi The other possibilities Di Indonesia Yang kita baru tau kan Baru sampai si Gozali Tapi kan artinya There are so many Different possibilities Yang bisa dilakukan Gara-gara si Teknologi blockchain ini Tadi Denny ceritain Games lah Racing lah Di itu tuh istrinya Pinat Kemarin nyeritain Udah mulai masuk ke Mendesain baju digital Buat dijual Untuk orang bisa pake Di metaverse I'm like What is that Gitu tau And this is really happening Gitu Ini tuh bukan Angan-angan lagi This is science fiction Comes to life ya Nah tapi tadi kan Ada ngomongin Keywords fandom Gitu ya Jadi kayak harus Ada semacam Apa ya mbak Kayak Ngefans gitu loh Kayak emang Ada kesenangan Tertentu Mungkin tadi Dennis juga Emang seneng mobil Atau seneng apa Gitu Nah pertanyaannya Ini jadi sebenernya Apa sih Barang koleksi Gitu Atau Balik lagi nih ya Mbak Wina Berhubung kita adalah Financial trainer Dan sering sekali ditanyakan Atau ini bisa jadi investasi Gimana Mungkin Dennis dulu deh Sebenernya ini koleksi Apa bisa jadi investasi Apa gimana gitu ya Statusnya gitu loh Biar kalau saya ditanya Mungkin Dennis jawabnya Jangan balai investasi How do you justify Your spending on NFT Oke Gini Kalau kita ke blok M Ke toko emas Itu ada tulisan Gede-gede Biasanya di dindingnya tuh ya Berhias Sambil menabung Oke Berhias Baik Iya kan Itu investasi Bukan Oke Oke Bukan Bukan Oke Tapi suka-suka dia kan Tapi suka-suka dia kan Gitu basically Gak ada yang bener Atau salah sih Dennis Kita cuma PR VFV-nya Dennis Gimana gitu Nah Kurang lebih Kalau menurut saya Sama seperti Tokomas tadi Jadi semua barang-barang NFT Yang ada disini Menurut saya Itu adalah Barang-barang collectible Tapi memiliki nilai Gitu Tapi memiliki nilai Apakah itu Adalah produk investasi Menurut saya It's not a good one It's not a good one Karena volatile Karena sangat-sangat volatile Tergantung trend Tergantung Apa namanya Komunitasnya Tergantung Wah pokoknya banyak banget deh Itu bisa aja loh Kalau misalkan kayak Hari ini Ada NFT Dari game A Gitu ya Itu harganya bisa 10 kali lipat Tapi minggu depannya Bisa turun Sampai tinggal 70% 70% turun gitu Tinggal sepertiganya Itu sering kali terjadi Aku bahkan pernah beli Aku pernah beli Tanaman digital Tadi ada yang nanya Tadi siapa Tadi ada yang nanya Tadi ada yang nanya Kalau tanaman digital Gimana Tadi ada yang nanya Siapa yang nanya tadi Aku cari Mau nanya Ada yang jual Bibit tanaman hias Digital gak Oke Den Coba jelaskan Wadih dulu Ya ada Dan saya beli Oke Tapi gini Tanaman Tanaman menghakimi Tapi ikut ketawa Why oh why Karena tanaman digitalnya itu Kalau kita siram tiap hari Dia akan bisa melawan monster Kan Gak masakal kan Soalnya dipakai buat game gitu loh Itu penting banget Ben Itu penting banget Itu penting banget gitu Nah sekarang ini gue pengen nunjukin Gue kemarin pas jaman-jamannya Orang-orang pada Jaman cupang-cupangan gitu ya Ikan cupang Ini beli cupang digital nih kayaknya nih Cupang digital Ini cupang digital Oke Fungsinya buat apa? Fungsinya buat Ditaruh di Aquarium digital Aku aku akwarium digital Oke Oke ada Aquarium digitalnya Bye Oke Oke Jadi Jadi Kalau Deniz bilang tadi Ya Harusnya Emang Apa yang kita mau Artinya kan tadi bilang Mudah-mudahan ada harganya Tapi ya itu dia ya Marketnya sangat volatile Tergantung trend Tergantung Ketemu Pembeli yang pas Apa enggak gitu ya Deniz ya Kalau pas pembelinya Emang mau bayar harga mahal Bisa gitu Tapi Iya Bukan sesuatu yang Jadi maksudnya bukan sesuatu yang mungkin kita bisa jadikan Apa nih Misalnya investasi kan kayak gini ya Deniz Misalnya Pengen dipakai buat nabung Buat Apa ya misalnya Buat liburan Jadi DP rumah Jadi DP rumah Jangan kali ya Maksudnya masih terlalu Terlalu volatile Artinya Kalau tadi Deniz belikan cupang digital Beli tanaman digital Kalaupun Abis itu enggak ada yang mau beli Deniz enggak sedih-sedih amat gitu ya Karena niatnya bukan buat dapet Untung dari situ Emang niatnya mau main game Mau dibuat senang-senang gitu ya Jadi ini sebetulnya Berarti Dalam hal ini Lebih kekaya pengeluaran Lifestyle gitu ya Dibandingkan Dibandingkan investasi Kalau ternyata ada yang mau beli harga mahal Pas timingnya lagi Eh lucu Rezeki Rezeki berarti ya Rezeki berarti gitu ya Daniz Oke 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 Tunggu Aku mau punya perakuan Aku udah punya NFT juga Oke Oke Nah Tolong Tolong Jadi ini prosesnya juga Ini prosesnya lucu Jadi waktu kita recording Kita recording podcast sama Mas Dondi Dan gue ngetawain dia Beli NBA Topshop itu di Desember Ya itu di Desember Terus kita ketawa-ketawain Tapi Gue mengerti Karena Itu tuh Dalam kategori Kayak Kayak Apa namanya Kayak Koleksi Lo gak akan bisa ngerti Koleksi orang gitu Ya kan Gue tuh koleksi ticaps Buat orang lain tuh Apa sih gak penting banget Ticaps Ada yang seharga WMR Tau gak sih Ticapsnya itu Saking dia rare Rare gitu ya Yang kalau itu dijual Rebutan Gue ada WAG-nya Ticaps Indonesia Lo bayangin Jadi ketika orang ngomongin NFT Dengan konteks collectible Seperti itu Nah terus waktu itu Kita sempat ngebahat NBA Topshopnya Mas Dondi Itu naiknya gak gede-gede amat Sampai minggu lalu Em Minggu lalu Ada yang naik Lima kali lipat Oke Tumpah awal naik lima kali lipat Sehingga Dia jual Selisihnya dia beliin ini Oh Itu dari keuntungan ya Itu dari keuntungan Dia nge-nge-nge topshop Jadi itu dia bangga sekali Buat dia itu prestasi Bahwa NBA Topshop yang dia Banggakan Dan selalu gue ketawain Harganya tiba-tiba Ada satu yang naik lima kali lipat Karena waktu itu ada challenge Yang tadi gue ceritain itu Dan Dan sedisinya dia beliin ini Nah Ini ada tren baru ya Silahkan ketawain lagi Bapak-bapak yang ngebeliin Istrinya NFT Dan buat istrinya Sebenernya What is this I don't care Tapi Aku jadi Lupa Mbak Wina Ada kelupaan satu ya Kalau ada yang mau nanya Teman-teman Supaya gak keskip Karena komentarnya lumayan banyak Boleh pake fitur Q&A ya Nah nanti Silahkan Ada tiga orang Yang kita akan pilih Buat dapet Kelas gratis gitu ya Kelasnya bukan tentang NFT sih Nanti mungkin Gapan-gapan kita bikin kelas NFT ya Soalnya ini Tapi Kayaknya kita perlu nondong Deniz bikin kelas Tapi selainin Jadi There is a new trend Of om-om Membelikan NFT Buat istrinya Dan semua istrinya Gue kenal Dan kayaknya kita gak ada yang Begitu peduli-peduli amat sih Like you know Gonna cover this Against diamond kan Gitu ya Bener-bener Oke Baiklah Aku punya Wow Pixie namanya Si ginger hat Wow Pixie Tapi yang menarik Yang menarik adalah Udah mulai ada Gerakan gitu ya Di Inggris Sama di Amerika Perempuan-perempuan Yang memutuskan Untuk Eh ini bisa kita jadikan Fundraising Untuk cost yang menarik Ini bisa dijadikan Kayak ini Tau gak sih em Kayak reksadana Gue gak mau bilang Ini sama dengan reksadana ya Tapi idenya tuh Mirip sama reksadana Reksadana itu kan Daripada lu beli Surat utang negara 2 miliar Kita Iuran kecil-kecil Jadi satu Terus beli Lewat si Manager investasi Jadi kayak Kontrak Kerja Investasi bersama Nah NFT tuh Udah ada yang kayak gitu Jadi ada NFT namanya Boss Beauty Yang mahal banget Nah udah ada nih Group Cewek-cewek Bikin NFT Nanti Uang yang terkumpul Dibeliin lagi NFT Oh my god Itu gak nyampe Letak gue Jadi Endless possibilities Endless possibilities Yang menurut gue Ya ampun Jadi ini tuh baru mulai Kita tuh gak tau Dalam Karena gue dalam sebulan aja Toto gue punya Iya kan Jadi kita gak tau Dalam 6 bulan akan ada apa Dalam 1 tolo Mas Dondi masuk Tadi dia komentar Kakak Dennis Aku padamu Kakaknya tadi Mas Dondi Mas Dondi Nanti Mbak Wina Minta dibeliin Berlian digital Enggak Aku mau yang beneran Aku gak mau yang digital Tapi jadi Endless possibilities Behind the technology Yang orang gak bisa Pandang remeh Jadi mungkin kita akan Ngetawain terus Kejadian-kejadian lucu Om-om Ngebeliin NFT Buat istrinya Terus istrinya Yang iya ada apa Tapi Endless possibilities Di belakang Lu bisa Bersekutu Untuk beli sesuatu Fundraising Untuk cost Yang lu percaya Kemudian Bikin program Investasi bersama Dan lain sebagainya Itu menurut gue Yang akan Very exciting Oke Mumpung lagi ngomongin Endless possibility Mbak Wina Deniz Ini ada yang nanya Kalau lagu bisa Dijadikan NFT Gak? Bisa kali Ikan Jopang aja Bisa ya? Bisa Bisa Tapi ada suaranya Tapi ada musiknya Itu yang paling Simpel Tetapi ada yang mulai Paling oke nih Bisnis modelnya Menggunakan teknologi NFT Ini juga Dan aku juga Pengen lanjutin Mbak Wina tadi Yang tadi Mbak Wina bilang Mirip kayak Reksadana itu Itu istilahnya adalah DAO Atau Decentralized Autonomous Decentralized Autonomous Organization Dari namanya aja Udah kayak mau bikin Revolusi Decentralized Iya Jadi itu adalah Pada dasarnya Kalau kita beli NFT Sebagian dari uang Hasil pembelian tersebut Sama si penjual Akan dikumpulkan Untuk nanti Sama-sama digunakan Dan ditentukan Lewat voting Mau kemana? Apa yang boleh voting? Yang boleh voting adalah Mereka yang sudah beli NFT-nya Jadi kalau misalkan nih Aku bikin Project NFT DAO ya Gitu Ya Aku bisa aja Minta dari 10 orang gitu ya Ayo aku jual NFT Aku sempat 10 orang nih Begitu udah laku semuanya Nanti aku bilang Mereka semua Oke Gue pengen Rencananya ada 3 opsi nih Uangnya bakal diapain Kalian pilih yang mana Nanti voting Nah kenapa ada yang beli NFT NFT lagi Udah ngumpulin Beli NFT Duitnya terkumpul Terus beli NFT lain lagi Kenapa bisa begitu? Karena Biasanya Mereka mencari Project-project NFT Di luar sana Yang Valuasinya bisa naik Di antara kolektor Kalau NFT-nya bisa naik Artinya NFT yang dipegang sekarang Itu juga ikut naik juga Harganya Berarti Beneran kayak manajer investasi dong Mbak Wina ya Dia kayak nyari-nyari Mana yang mungkin Tampak manajer investasi Bahkan Karena Centralize dia Iya Nah balik lagi ke lagu Kemegang kontraknya bisa voting Nah Balik lagi ke Musik dan lagu tadi itu Di luar negeri itu Kemarin saya baru Baru ngeliat Ada Apa ya EMA Orang-orang blockchain Gitu lah Itu ada satu orang Aku lupa Nama startupnya itu apa Jadi yang dia lakukan adalah Dia Jualan NFT Buat siapa Jadi gini Dia datengin artis Oke Dia kerjasama sama artis Si artis pakai platformnya dia Terus si artis Ya artis disini itu adalah musisi Si musisi Bilang ke orang-orang Bayangin kayak kickstarter gitu ya 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 Hei orang-orang Aku menjual NFT Untuk Memproduksi Album terbaruku Nanti kalau sudah jadi Albumku Ya Dan sudah rilis di Spotify Siapapun yang megang NFT-nya Akan mendapatkan Sebagian dari royalti Yang gue dapat dari Spotify Ah oke Jadi intinya Quote-unquote Kita punya Saham Atas Si Produk tersebut Album tadi Album tadi Album tadi Album tadi tetap aja Si Apa Hak kekayaan intelektualnya Dimiliki oleh si Si penyanyi Ya kan Musisinya Tetap Musisinya Tetapi kita punya Sebagian kecil Hak ekonominya Dalam hal ini adalah Royalty Spotify-nya Itu Bisa diatur gitu ya Tapi gak wajib begitu ya Artinya si musisinya Bisa menawarkan gitu Kira-kira lo Kalau pegang NFT gue Itu nanti dapat apa gitu Sehingga orang juga Tertarik buat beli NFT-nya Oke Atau misalnya Kalau udah Gak tau apa mungkin ada Hak khusus apa Ini tuh kayak Reksadana MLM Digabung gitu Tau gak sih Iya gak sih Karena Karena jadinya kan Lo dapet royaltinya Terus Gue yang mind blown Gitu Tau gak sih Bukan sekadar gambarnya Tapi what's behind it Makanya Bukan ya Buka account ya Iya Ngerti Enggak Gue dengerin aja dulu Karena gue Mesti ngerasain kan Mesti ngerasain Dan mesti tau Kayak apa Oke Sekarang Terangnya memang Kesana sih Oh iya sorry Ada yang nanya ya Gak apa-apa Tadi aku tuh Ini kan kita kan udah Lumayan banyak Ngeliat contoh-contohnya ya Mulai dari Mobil Kuda Ikan cupang gitu Taneman Dan lain-lain Nah sekarang mari kita Turunkan ke Apa ya Ke yang basic nih Ada yang kayaknya Pengen nanya gitu ya Kalau baru-baru kan Kalau Dennis nih Udah banyak banget Kayaknya taunya gitu Kalau jadi pemula Mulainya dari mana ya Maksudnya parameter apa Nah mungkin tadi Mbak ini Clearbell CLRbell gitu ya Nah milihnya Gimana caranya Nah mungkin kita garis bawahin Bahwa Dennis Kalau ngasih tips milih Ini bukan berarti Apa ya Kayak buat investasi gitu ya Karena tadi kita udah bilang Tadi istilahnya NFA Not financial advice Gimana Tidak Pakai istilah-istilah gitu Dan Den Kauina baru tau Udah tau lingonya Udah tau lingonya dia Not financial advice Do your own research Do your own research Oke Oke Jadi gimana dong NST yang recommended Itu yang kayak apa sih Dennis Berarti kalau kayak gitu caranya Oke Kalau penasaran nih Ceritanya nih Ada yang penasaran gitu ya Mau nyoba Mau nyoba Mau nyoba gitu Saran saya Jangan di open sea dulu Itu saran saya Oh jangan di open sea dulu Oke Iya Open sea itu Ini buat yang gak ngerti Ini tuh platform ya Dan Iya Tokopedia nya digital ya Tokopedia nya digital ya Iya Itu marketplace ada banyak sebenernya Yang orang-orang gak banyak tau gitu loh Oke Open sea itu kebetulan Yang paling besar memang Cuma Karena dia memakai ethereum Ada biaya administrasinya Atau gas fee nya Yang mahal Bahkan Saking mahalnya Kayak tadi tuh Yang mobil yang harga 5 dolar Ya Dijual disana Itu aku belinya dengan harga 30 total-totalnya Karena Iya Gas fee nya pas lagi mahal Gitu loh Lagi dua-dua gini Gak ada grafis ongkir gitu Grafis Gak ada Gak ada Oh kan gitu Oh gak ada Oh oke oke Jadi Gas fee nya sendiri bisa Jauh lebih mahal Daripada si harganya Jadi kayak Mesti ngerti juga gitu ya Nah Berarti ada platform-platform lain Yang gas fee nya lebih rendah gitu Deniz Untuk pemula Disarankan Ya Disarankan begitu Seperti ini yang mau aku contohin Ada Misalkan disini nih Di object.com Object Oh Object Object Jkt teman-teman Object.com OBJKT ya OBJKT Terus Ada juga di Sebentar Ada juga Magic Eden Akhirnya magic.com Magic.com Nah ini magic Magic Eden Nah OBJKT ini Ini dia pake Tezos Nama koinnya adalah Tezos Itu adalah Cryptocurrency yang berbeda Dari yang dipake Di OpenSees Gitu ya Iya Iya Nah Di Tezos ini Projek-projek yang Lumayan gede Adalah projeknya Maxinoda Sama projeknya Steve Aoki Terus Yang baru ini Adalah Magic Eden Magic Eden ini Pake Koin Solana Namanya Sama juga Ini Gas fee-nya Bisa lebih Rendah Gitu Jadi saran saya Eh kok loading Ya udahlah Jadi saran saya Kedua tempat itu Kalau mau Dukung Teman-teman Creator Indonesia Mereka tuh banyak Di Tezos sekarang Oh Oke Dan harganya tuh Segini nih Minta kasih tau ya Minta kasih tau ya Iya ceritain Creator Indonesia Disini ya Iya contoh Ini semua kebanyakan Dari Creator Indonesia Nih Kebanyakan nih Aku beli Karena Pure Gambarnya bagus Gitu Nah Harganya tuh Masih Masih Masuk akal 0,2 Tezos itu Ntar Satu Tezosnya itu Harganya hari ini Per hari ini 50 ribu 10 ribu dong Jadi dia gak horror Kayak Ethereum Gitu ya Dia harganya berarti 10 ribu ya ini ya Kalau gak salah ya 10 ribu Dan gas fee-nya itu Kayak 0,000 Sekian gitu Jadi kecil banget Oke Gak berasa Gitu ya kan Nah disini Temen-temen bisa Merasakan Gitu loh Betapa Betapa Keren-kerennya Karya anak-anak Indonesia Dan Terjangkau Gitu loh Nah contohnya Satu ini nih Kemarin pas aku beli Ini kan harganya 2,5 nih Yang namanya Turbo nih Sekarang harganya 2,5 Dulu pas pertama kali Dijual Itu harganya Satu Tezos Nih Histerinya Oke Jadi Dalam waktu Dan aku belinya Waktu itu Seminggu yang lalu Pas Akhir Januari Jadi dalam waktu Ya Seminggu ya Berarti ya Sudah naik segini Harganya 2,5 kali lipat ya 2,5 kali lipat Kalau misalkan Mau dijual cepat gitu Kamu bisa aja Jual 2 Tezos Pasti ada yang beli Oke Ini mumpung lagi Ngomongin Seniman Indonesia Ada pertanyaan Yang related nih Dennis nih Ada Novita Rahayu Pratiwi Kayaknya dia kreator nih Kalau misalnya Mau sell gambar Di NFT Gimana sih caranya Mulainya Gak panjang kan Tutorialnya Maksudnya bisa diceritain pendek Nanti mungkin Kalau ada Bisa Bisa Gimana caranya Caranya adalah Ke Youtube Lalu cari tutorial Upload ke Object.com Oh ada Oke Jadi Jadi yang paling gampang Di si OBJKT.com Tadi Mungkin buka akun Gitu ya Dennis ya Buka akun Habis itu Bisa cari lah ya Tutorialnya di Youtube Gitu aja Sama Pada dasarnya Kalau misalkan Mau buka akun Itu kita harus punya Digital wallet dulu Digital wallet Yang bisa Nyimpen Ethereum Seperti Metamask Buat Ethereum Dan BNB Atau Binance Ya kan Terus ada juga Kukai Itu buat Tezos Dan Phantom Itu buat Solana Kalau aku punya Tiga itu sih Oke Jadi Udah belajar Ada digital walletnya Ada cryptocurrency-nya Si mata uangnya Dan ada si platformnya Ya Udah tiga nih Yang kita mesti ngerti Istilah-istilahnya Tetap ujungnya This is not a financial advice Do your own research Linggo-nya juga kita Dapat Iya Iya Yes Sobat kita Jadi kalau Sekarang Perjalanan ya Journey-nya ya Tadi kan Novita nanyain Gimana langkah awal Tutorialnya tinggal cari di Youtube Tapi kan Kita mesti Build expectation ya Jangan berharap Tiba-tiba Jeren kayak Gozali dong Iya Iya kan Jadi Orang tuh suka Baik dari Baik dari Ya baik dari Yang Mau Menjual Karya Maupun yang mau beli Jangan Berharap Tiba-tiba akan Kayak gitu Ini baru denger Di WAG sebelah nih Dan Tentu saja Nggak bisa diverifikasi ya Ada penggorengannya Seperti kalau Di dunia saham tuh Ada penggorengan Nah Di NFT ini ada Kayak yang bikin Pompomnya juga Nggak sih Ya ada lah Sebelah gue teriak Banyak Banyak Ada lah Gitu Kalau di saham kan Yang ngepompom Bahkan udah punya Akun Instagram juga kan Iya Gue juga follow Dan itu untung juga The pompom Of saham Pompom itu mulai Dari yang Influencer Sampai yang Ternyata Da'wah gitu Wah Edan NFT ini bagaimana Jadi kan Kita mesti Sadar Sama realita gitu loh Gue khawatir Kalau orang kemudian Kebebasan Dan Nggak ngeh Kalau dia lagi Di pompom Ya Gini Cara Cara ngeliat Ini di pompom Apa enggak Ya kan Itu bisa ngeliat Dari Bio Project NFT-nya Kalau misalkan Dia ngomong We have Strong Supportive Community Yang siap Untuk Swap The floor Nah itu adalah Kata-kata Yang patut Dicatap Sebenarnya Bahwa itu Artinya adalah Ada yang siap Pompom Maksudnya apa Kita punya Komunitas yang Sangat kuat Dan kompak Oke Kuat dan kompak Makan itu sudah Sangat-sangat Apa ya Subyektif Gitu loh Mau ngapain nih Mau ngapain nih Iya Tapi paling enggak Mereka sudah siap Untuk apa Untuk swap the floor Maksudnya swap the floor Apa Maksudnya adalah Ketika seluruh NFT Sudah habis Ya kan Ketika seluruh NFT Sudah habis Terus ada Di Apa ya Para pemilik NFT tersebut Ada yang mulai Menjual Ya Dalam waktu 2 hari Setelah habis itu Ada yang mulai Menjual NFT-nya Si komunitas yang kuat ini Nanti akan Mengeluarkan duit Lagi Untuk membeli NFT-NFT yang harga termurah Dan itu yang akan Dinaikin harganya Dan itu yang akan Dinaikin harganya Gitu loh Oke Itu istilahnya tuh Swap the floor Nyapu ya Bisa nyapu Tadi ada Faru Rozi Tadi ada Faru Rozi Yang ngomentarin gitu Swap the floor Dia bilang gitu Cee Udah tau lingkunya loh Gaya Udah tau gitu loh Bada bahasa Indonesia Nyapu-nyapu ya Gitu yang pokoknya Kalau di Sam kita bilangnya Cuci piring Mbak Wina Yang ketinggalan Pest itu lagi cuci piring Kalau ini namanya Nyapu lantai Lain ternyata kata-katanya Mumpung udah ngomongin Nyapu-nyapu Dennis Nah tentu Karena kita Suka nggak suka Mbak Wina sama saya tuh Pasti bakalan Ada pertanyaan-pertanyaan Yang mengarah ke Untungnya gimana Nah supaya balance Kita juga harus ngomongin Risikonya Katakanlah Kan hype ya Kan kita semua FOMO nih Dennis ya Oh naik 2,5 kali lipat Gitu ya Atau kayak Gozali Tiba-tiba bisa dapet duit Walaupun kata Dennis tadi Cuma 1,5 miliar Tapi kan kalau Dapet 1,5 miliar Nggak nolak juga ya 1,5 miliar gitu kan Nah Kalau kita jadi Pembeli gitu ya Misalnya jadi penikmat Seperti Dennis Atau niat Misalnya niat Dapet untung gitu ya Terus sebenarnya ada risikonya Nggak sih Dennis Beli-beli beginian gitu Mungkin udah dialami Iya ada Ada risikonya Kayak misalkan Ternyata Gini 95% Project NFT Yang ada di pasaran Ya 90-95% Project NFT yang ada di pasaran Itu memiliki risiko tinggi Untuk tidak take off Hmm Oke Jadi yang bisa take off Cuma 5%an doang Jadi ini memang Bener-bener sangat-sangat High risk Very 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 high risk Gitu Nah Apa aja melandasi Project-project tersebut Tidak bisa naik Macem-macem Mulai dari Tim mereka yang tidak kuat Tidak Tidak Apa namanya Tidak menepati sesuai janji Pada saat jualan Mungkin Terus juga Mungkin senimanya Oga-ogahan Tidak mau promosiin Karyanya lagi Mungkin Sampai ke scam Dan paling banyak itu Memang scam Dan scam Scam pun banyak banget Gitu loh Pilihannya Ada yang misalkan gini Ada yang bikin NFT Terus dia janji Nanti Kalau 100 NFT Saya sudah laku Saya akan beliin Franchise fast food Nanti keuntungannya Bisa buat Bagi-bagi Kita bersama Begitu Sudah kekumpul NFT-nya Terus kabur orangnya Project berhenti Itu bisa begitu Itu bisa begitu Ada juga Copy Minter Copy Minter itu apa Copy Minter ini adalah Orang-orang Ya Penjahat-penjahat Maling Yang mana Dia mengambil Karya orang lain Terus dijual di lapaknya dia Kasian banget Copy Minter Oke Ya copy Minter Nah aku tuh pernah Aku tanya copy tuku Mbak Wina Baru tau copy Minter Pas awal-awal Aku pernah beli ini Wah kok lucu Ya keren nih Gitu kan Oh iya bener Lucu banget gitu Aku beli Dua biji Eh ternyata Penipuan Jadi karena ini Iya karena ini Ternyata nyomot dari orang Dan aku waktu itu Masih belajar Masih awal-awal Jadi sekarang Karyaku Walaupun bisa Dilihat sama diriku Tapi gak bisa Dipajang di orang lain Jadi orang lain Gak bisa ngeliat nih Jadi begini Oh Kalau jadi Kelang aslinya Bisa dilihat Iya Ada yang melaporkan Oke 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 Nah tuh liat tuh Gak bisa dilihat kan Jadi ini emang Bener karya yang Buat apa gitu Ngubazir saja Sudah Tapi Tapi kita taunya Dia itu Di apa ya Dibajak Atau palsu gitu ya Itu Gak bisa Gak bisa tahu duluan gitu Dennis harus ketipu dulu Kayak Dennis gitu ya Harus ketipu dulu Salah beli Baru setelah itu Ada yang melaporkan Dan kemudian Jadi gak kelihatan Gak bisa waktu Dennis mau beli Udah ketahuan gitu Bahwa itu tuh palsu Itu tuh dihajek dari tempat orang gitu Gak kelihatan Gak kelihatan catatan itu Nah Awalnya tuh gak kelihatan Karena awalnya Saya gak tahu gitu Awalnya juga saya Gak ngerti Tapi setelah saya Pelajarin gitu Gimana cara Membedakannya Salah satu cara Adalah Dengan Ini nih Kita lihat profilnya Kita lihat profilnya Bentar ya Ini kok Bentar- Bentar Aku lagi mau Menunjukin yang Yang Apa namanya Yang verified Jadi ada kreator-kreator Ini untuk menjawab Pertanyaannya Aprilina ya Aprilina Naomi Lestari Dia naiknya Gimana caranya Bedain Yang asli Sama yang palsu Di OpenSea Ya Salah satunya adalah Dia ada Tanda centang verified-nya Biasanya Tapi kalau gak ada Tanda centang verified Paling gak Dia sudah nge-link Sosmet-nya dia Misalkan Twitter-nya Gitu loh Nah Terus kita lihat Twitter-nya Jelas gak Twitter-nya Sudah dirilis Dari lama gak Gitu loh Apakah Detail gak Tentang produknya Dia jelasin Produknya detail gak Ada muka Pembuatnya gak Nah itu Biasanya kelihatan Disini Gitu Oke Kita lihat ya Jangan beli Dari akun Anonim gitu ya Jangan beli Dari akun yang gak jelas Gitu ya Pasti khawatirnya palsu Nah ini Syahrini nih Misalkan ini Syahrini Cuma 10 dolar Iya Gua liat WAG Tante-tante Geng Gua heboh Waktu Syahrini Ngeluarin NFT ini Nah Tuh Nah ini Syahrini Salah satu Karya yang Kita kalau beli Nanti Kalau bisa kita play Gitu Ada beberapa Yang bisa kita play Ntar Syahrini nyanyi Gitu Siapa tau Kan dengerin Carini nyanyi Gitu Boleh Tangkap Niat Serius Terdepan memang Dia selalu Udah duluan Dia nonggal disitu Iya Tapi yang lebih duluan Tau gak siapa Siapa Luna Maya Ini yang lain lagi ya Ya Beneran sih Emang Beneran Bahkan sebelum NFT-nya Ngetrend ya Nah Ini ada yang nanya lagi nih Dennis nih Jadi mendingan belajar Jadi bayar Atau jadi kreator Atau seller ya Oke Langkah awal tuh Menurut saya Mending jadi Bayar dulu Maksudnya apa Supaya teman-teman Tau gitu loh Experience Belinya tuh gimana Experience Setelah beli Gabung ke komunitasnya Itu bagaimana Gitu Karena ketika Kita beli NFT Ya Apalagi saya gitu ya Seringkali Saya ditawarin Sama si penjualnya Mau gak masuk ke Discord channel saya Nanti kita bisa Ngobrol gitu Nah nanti disini Bisa dilihat Komunitasnya tuh Seperti apa Gitu Ini adalah cara Supaya Teman-teman bisa Belajar langsung Hands on gitu Bagaimana cara Untuk membangun Brand NFT Karena pada saat Kita mau jual NFT Ujung-ujungnya Sebenernya Kita lagi membangun brand Gitu aja sih Oh oke Jadi kalau udah Jadi bayar tuh Kayak udah ngamatin trend Udah kenal-kenal Banyak orang Sebelum kemudian Memutuskan jualan Jadi waktu jualan tuh Kayak udah ada Track recordnya Udah punya yang support Gitu ya Udah bisa baca trend Kira-kira kayak apa Jadi kemungkinan Jualannya berhasil Lebih besar Gitu kali ya Deniz ya Dibandingkan Gak tau apa-apa Ujung-ujung bikin Karya Kemudian jadi seller Mungkin nanti Malah karena gak punya Experience-nya Jadi gak dapet Optimal gitu kali Jadi bikin Pelajari dulu Situasinya Oke oke Dan sekarang Yang lagi ngetrend Adalah NFT Dengan utility Maksudnya apa Gini Gagasan kita Membeli sebuah Hal yang Tidak ada Barang fisiknya Itu tuh ajaib Memang Terlalu Apa sih Gitu kan Bahkan Sekarang Iya Bahkan sekarang pun Walaupun saya sudah Koleksi NFT pun juga Saya kadang-kadang Suka mikir Begitu Lihat koleksi saya Ngapain Ngapain gitu Itu pernah Ada-ada hal Seperti itu Dan Sekarang Akhirnya Semenjak kemarin Kehebohan Gozali Mulai banyak tuh kan Yang bikin Apa ya Yang upload Seblak lah Ada yang upload Iya Baju koko lah Ada yang bahkan Nge-upload KTP lah KTP Itu ajaib banget Mulai ancur gitu loh Gak kayak gitu Caranya gitu Nah akhirnya Para kreator-kreator NFT Seperti ini Sekarang Berlomba-lomba Untuk Memisahkan diri Dari yang Orang-orang Pengen cepat Auto-cuan Seperti itu Oke 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 Yang mereka lakukan Adalah Mereka bikin Karya Ya kan Sebagai manapun Sederhana Karya mereka Ataupun Sebagai manapun Serumit apa Ya Karya mereka Mereka selalu Menyematkan Apa yang namanya Utility Atau kegunaan Atau fungsi Oh Oke Lo beli NFT ini Nanti lo akan Mendapatkan Thank you Dari gue Dalam bentuk email Kalau lo belinya Lima Lo akan Gue kasih satu Gratis Kalau lo beli Sepuluh Nanti Sebagian duit Dari penjualan tersebut Akan dimasukkan Ke DAO Tadi Nanti kita Tentukan bersama-sama Mau diapain Duitnya Kalau lo beli Sekian Kalau beli NFT ini Nanti bisa buat Main game Tapi gamenya Nanti ya Setahun lagi Saya mau bikin dulu Dari awal Yang gitu juga Jadi memang Sekarang Teman-teman ini Banyak yang berlomba-lomba Untuk membuat Utilitas Atau utility Dalam produk NFT-nya Gitu Dan Kalau misalkan Teman-teman Tadi ada yang Pengen Mencoba untuk Jualan NFT Saran saya adalah Coba cari Project-project Yang Ada utility-nya Juga Ya gak apa-apa Kalau Beli project-project Yang Oh Gambarnya Bagus Gitu Beli project Yang Art For the sake Of art Boleh Tapi Coba sisihkan Juga Sebagian Untuk Yang ada utility-nya Buat coba-coba And again This is not Financial advice Oke Berhubung ini Bukan financial advice Saya mau tanya Financial advice Sama Mbak Wina Berhubung tadi Bukan NFT itu kan Kita ngomongin Deniz Karena emang relevan Karena emang hype Karena emang banyak Yang pengen tahu Dari yang memang Sampai-sampai Yang mungkin Sama sekali gak pernah Menggang pun Pengen tahu Saking itu buzzwords Nah Sekarang kita coba Cari yang financial advice Mbak Wina Karena Tadi yang Deniz bilang sendiri Banyak yang maunya Auto-cuan Atau cuan cepat Aku tahu sih Mbak Wina Gak akan bisa nih Yang cuan cepat Tapi pasti ada cara kan Cuan itu Kalau kita bilangnya Kalau di financial itu Investasi gitu ya Mbak Wina Atau misalnya Kita belajar dulu Dasar-dasarnya Soal si finance ini Ada Ada saran Mbak Wina Maksudnya Mulanya dari mana sih Sebelum lompat Mungkin sama sekali Gak tahu apa-apa Normal Apa istilahnya tuh Sekarang yaudah Gajian Dipakai spending Belum ngomongin Misalnya belum ngomongin Nabung Belum punya produk investasi Itu lompat gitu ya Bercerita ingin Jadi Gozalia Itu bercerita Pengen kayak Deniz Bisa pacuan kuda digital Kalau kayak Deniz kan Dia pasti Beli kuda digital Dia pasti Uangnya udah agak Lebih-lebih dimana-mana gitu Mbak Wina Pasti investasi udah banyak gitu kan Gak dia ujuk-ujuk beli mobil Si ikan cupang Dapat salam dari si ikan cupang Mungkin Deniz nih Mobil yang benerannya Udah ada berapa gitu kan Jadi Jadi dia Gak lompat gitu Nah Apa nih Mbak Wina Kalau yang financial advice Atau ya Maksudnya yang lebih Yang lebih eksen Karena gini Deniz Kita harus Apa ya Kita harus hati-hati banget nih Kalau kita punya Konten-konten seperti ini Karena kalau gak dilengkapin Dengan Segala disclaimer Disclaimer Nanti ujuk-ujuk Ada yang beli Terus Kalau jadi masalah Ntar Mbak Wina sih Sama Deniz Sama Mbak Emi Nah gitu kan Bisa Bisa Tolong Tolong Pengetahuan saya Jangan harus bagi hiburan Tolong Betul Ini bukan investasi Yang dipilih oleh Deniz Itu bener-bener hiburan Lifestyle expenses Bahkan Mungkin Untuk kreator Ini bisa jadi Pasif income Deniz Karena kerja sekali Dapat royaltinya Berkali-kali Kalau misalnya Memang ada penikmatnya Gitu Nah Gimana Mbak Wina Ini mau komentari dulu Indonesia yang Yang punya NFT Selain Syahrini Dan Luna Maya Bener Karena Indonesia Luna tuh duluan Daripada Syahrini Anang Hermansyah Dan Ashanti Juga bikin token Ternyata Bikin token ASICS Yang dipakai Untuk main game Katanya gitu Gue yang Oh oke Gitu ya Ini Gak nyangka juga Kalau yang dari luar negeri Itu ada Justin Bieber bikin Lionel Messi bikin Jimmy Fallon Juga bikin Banyak banget ternyata Kita Mesti ngeliatnya Dari sisi mana dulu nih Bisa dari si Kreatornya dulu ya Orang yang mau Mau memunculkan karya Untuk diperjual belikan Ini ada satu Nasihat dari Om Pinot Gue Ketemu Om Pinot Dan Kemarin Pas mau ngebahas internet ini Gue nanya lagi sama dia Sebagai artis Orang yang memang Menciptakan karya Dia tuh ngingetin gini Menjadi artis itu Artis dalam arti Yang menciptakan karya ya Jangan bergantung sama Satu platform Dia ngingetin gitu Kayak Jangan bergantung sama Instagram aja Jangan bergantung sama Youtube aja Jangan bergantung sama NFT aja Karena dia tuh khawatir Jadinya Yang muda-muda ini Bener-bener Mendedikasikan dirinya Hanya mau jadi Artis NFT doang Padahal harusnya Bikin karya itu kan Terus menerus Sepanjang hayat ya Kalau seorang kreator Kayak Pinot gitu kan Jadi NFT Is just one of them Lu tetap Harus membebaskan diri lu Dari ketergantungan Sama sebuah platform Kalau dari Om Pinot Ngomongnya kayak gitu Dari sisi Financialnya Bukan investasi ya Em Dari sisi financialnya Gue ngeliatnya memang Seperti kita juga udah bahas Di podcast kita Ini tuh membuka pintu Untuk para kreator Sehingga berpenghasilan Ini kayak pintu jualan baru Mungkin kalau di real life Jualan baju koko Tadinya di warungnya dia Sekarang bisa ditaruh Di Tokopedia Nah sekarang Jadi ketika dia Membuat sebuah karya Nggak dibeli satuan Bahkan bisa Di NFTkan Tapi jadi jangan Bergantung sama itu aja Dan jangan Mengharapkan Sulit gitu Kalau mengharapkan Pokoknya gue bikin Gue akan cepat kaya Sulit untuk mengharapkan Kayak gitu This is a new door For you to earn money Ini kayak pintu baru Etalase baru Yang bisa menghasilkan Yang akan lebih Bukan berbahaya Harus waspada Adalah si para pembelinya Si para pembelinya Berharap ini akan naik Untuk sesuatu yang Nggak ada nilai fundamentalnya Nggak ada nilai fundamentalnya Nggak ada Projectionnya Dia bakal naik berapa banyak Tuh nggak ada Jadi nggak bisa Saat ini dimasukkan Sebagai barang investasi Tapi Mungkin Akan ada yang bisa Dicatatkan Sebagai aset Di dalam Neraca keuangan kita Karena gini loh Kalau satu NFT Nilainya 200-300 dolar Dan relatifitas Nilai besar itu kan Tergantung orangnya ya Kalau tahu-tahu NFT-nya Udah jadi Seribu dolar Lo masukin nggak Kedalam neraca Balance sheet lo Daftar harta Daftar harta itu kan biasanya isinya Tabungan Depositor Reksadana Saham Rumah Mobil Toto ada NFT disitu Nah Kita perlu beri keputusan Di angka berapa Kita akan memasukkan NFT ini Sebagai aset digital Yang ada nilainya Kalau memang Ada historical Dia naik terus nilainya Untuk saat ini T-cups gue tuh Nggak masuk Di daftar harta Jadi Deniz Hartanya Mobil beneran Berapa Mobil digital Berapa Mobil digital Mungkin Suatu hari Mungkin nggak sekarang Gitu ya Iya Kak Ini menjawab Menjawab orang yang Trading crypto Dan Tadinya Cuma masukin 500 Toto sekarang Nggak diapapain Naiknya di 5 ribu Ya masa 5 ribu Nggak dimasukin Angkanya kan udah gede Nah yang kayak gini nih Untuk jadi Barang investasi Gue Belum bilang iya Tapi mungkin akan lebih cepat Dia bisa dicatatkan Sebagai Daftar harta Ketika nilainya Tapi harus kita tentuin Nilainya mau kapan ya Ketika nilainya jadi tinggi Dan ini tentu saja relatif Kayak orang koleksi tas Harga tas 50 juta Dia masukin Tapi harga tas 3 juta Dia nggak masukin Misalnya kayak gitu Oke Jadi Itu agak Agak complicated Gitu kedengarannya ya Tapi itu ada bagiannya Kita punya kelasnya Kalau kelas basic tuh Namanya Financial check up Gitu cash flow ya Jadi kalau ada yang bingung Apa sih Mbak Yino ngomong apa Gitu Itu ada di kelas cash flow Tapi kalau Kan tadi Dennis tuh Udah advance ya Udah jauh gitu Kalau ada yang mau belajar Finance dari yang Basic-basicnya Kelas yang paling bisa Kita ceritakan adalah Kelas yang mau saya Eh saya Kami ya Saya siapa Kami kasih ketiga orang Beruntung yang bertanya hari ini Username-nya namanya Nih tolong Ini harganya berapa tolong Berapa-berapa 69 juta Eh bukan Bener ya Itu nolnya banyak banget Den Iya Iya Oh wow Oke Tadi mukanya kayak gitu ya Aku jadi merasa ini dilihatin Tapi dia sekarang miliarder Iya Kalau udah kayak gitu Masa gak dimasukin ke daftar harta ya gak sih? Iya Boleh-boleh Masalahnya adalah Ini yang ngasih harga Itu suka-suka Yang punya Itu loh Itu masalahnya Iya Jadi relatif banget ya Relatif banget Relatif banget Gak ada paramet Oke Oke Jadi tadi saya lagi Mau nyampein ini Ada tiga orang beruntung Yang kita kasih Pas ya Kelas gratis Ke kelas Giveaway MinQ itu biar Ini udah saya capatkan juga Atau nanti kalau kelewat Mungkin Mungkin udah Apa ini Si Q Min ini Apa udah Keputus Nanti kita akan kontak juga Nah Sebenernya masih mau ngomong banyak ya Mbak Wina Mungkin kita harus bikin kelas Sama Deniz Karena aku juga Maju yang baru tau gitu ya Tapi berhubung jatah kita Memang satu jam Mungkin sebelum Kita udahin gitu ya Dari Deniz Ada Closing statement Gitu Kira-kira Apa nih yang mau dipesankan Pada teman-teman yang hari ini Kutan gitu Apa mungkin Deniz juga Kita bikin update rutin Kita mbak Wina ya Berapa lama sekali Cerita-cerita apa gitu Jadi mungkin ada pesan Deniz Untuk teman-teman yang Mungkin baru mulai-mulai Mau tau gitu ya Baik sebagai Penikmat ya Mau beli mobil digital Maupun yang mau bikin karya Gimana Deniz? Ya Ada dua sih Simple Yang pertama adalah Tidak ada yang namanya Autojuan Semua ada prosesnya Termasuk Gozali Yang sebenarnya Dia sudah berproses Dari lima tahun yang lalu Kita harus hitung dari situ Dia dari lima tahun yang lalu Kedua Dan kalaupun ini Harus jadi Apa ya Aset yang Dipajakin Gitu ya Kayaknya Dijen pajak Harus duduk bareng Sama para pelaku NFT Serius Dan orang-orang Seperti Mbak Wina Dan semua yang di QM Supaya kita bisa Tentukan sama-sama Oke Kalau ini mau dipajakin Gimana Gitu loh Jangan Ambil keputusan sepihak Gitu loh Dan ketiga Kalau ada teman-teman Dijen pajak Saya juga Boleh dong Request gitu Gak tertarik Gak tertarik Untuk bikin pajak Tapi dengan teknologi blockchain Supaya kalau kita Bawa pajak Ketahuan gitu loh Transparan Kelihatan Uangnya semua ya Iya pasti kita rajin Jadi teknologinya nih Ternyata masih banyak banget ya Kemungkinan pemanfaatannya Deniz ya Gak cuma kayak tadi Yang segala digital-dijen Tapi bisa ada hal-hal Yang mungkin bisa manfaatin teknologinya Thank you banget Deniz Aku belajar banyak banget Satu jam Nanti kita main-main lagi Ke IG-nya Deniz Mbak Wina ya Isinya tuh Informatif banget loh Segala hal-hal Yang aku cuma tahu Kata-katanya doang Tapi gak ngerti detailnya Nanti mulai belajar Mungkin menutupnya Mbak Wina Sebelum kita udahan Dari Mbak Wina Apa nih Mbak? Iya Belajar itu Sepanjang hayat Jadi seperti tadi Berkreasi tuh sepanjang hayat Belajar tuh sepanjang hayat Yang namanya Belajar finansial itu Tadinya Awalnya Jaman aku dulu Ngomongin Nabung dulu Reksadana dulu Sekarang yang lagi hits adalah Saham sama kripto Tau-tau sekarang ada NFT Kayak gini Artinya kan akan selalu Ada produk baru lagi Produk baru lagi Cara-cara baru lagi Untuk belajar sesuatu Yang finansial Maka Jangan pernah Berhenti belajar Tapi yang lebih penting Adalah praktiknya Di keuangan kamu Akan kayak apa Sama kayak Deniz Mengingetin Gak ada yang auto cuan Yang ada itu ya Kita mesti kerja keras Untuk bisa menghasilkan Karena Gozali everyday itu Gak terjadi juga dalam semalam Ternyata dia butuh 5 tahun Oke Sip Terima kasih banyak Mbak Wina Deniz Senang banget Udah sempet ngobrol-ngobrol Mudah-mudahan lain kali Kita bisa ngobrol Lebih lanjut lagi ya Belajarnya sama banyak Jadi pengen lihat Ada apa lagi yang digital Yang Mbak Wina Selain ikan cupang Dan tanaman digital Dan mungkin yang lain-lain Gitu Thank you banget Teman-teman yang sudah join Ini lumayan banyak loh Mbak Wina Kayaknya ya Yang ikutan Kita save Bismillahirrahmanirrahim Saya save Mudah-mudahan tidak ada Kendala apapun Kadang-kadang ya Niat hati ingin nge-save Tapi kalau misalnya Internet tidak memungkinkan Kita mau apa gitu ya Pengennya sih di save Sampai ketemu Teman-teman semua Baik di kelas QM Atau di IG live lainnya Mudah-mudahan saat selalu ya Mbak Wina, Deniz Semoga kita segera ketemu Offline lagi Thank you Mbak Myralda Thank you Mbak Wina Terima kasih Aku punya NFT Sombang Yaaay Daaah Mbak M dan Mbak Wina selamat menikmati